Halo? Halo? Podcast Network Asia Jika kamu tidak puas dengan hidup yang kamu jalani sekarang, kamu berhak mendesain ulang hidup yang kamu jalani. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku Designing Your Life karya Bill Burnett dan Dave Evans. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics lho. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau kita bisa membentuk hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua orang puas atas hidup yang mereka jalani. Apalagi ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan dan masuk dunia kerja, mereka baru sadar kalau pilihan jurusan saat mereka kuliah ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan berkecil hati, bukan hanya kamu seorang yang mengalaminya. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Namun, tidak semua orang bersedia untuk berpikir ulang atas situasi yang mereka hadapi sekarang dan mulai mendesain ulang hidup mereka untuk masa depan yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, menciptakan hidup yang lebih baik. Apakah kamu bahagia dan puas atas hidup yang kamu jalani sekarang? Jika iya, maka selamat. Banyak orang justru merasa tidak puas. Sebagai contoh, banyak yang merasa mereka salah memilih karir. Dalam sebuah jajak pendapat pekerja di Amerika Serikat, dua per tiga responden menyatakan ketidakpuasan dengan pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka mengatakan kalau mereka merasa terjebak karena ijasa mereka berada di bidang yang tidak mereka sukai. Jika sudah begitu, maka yang kita butuhkan adalah cara baru untuk merancang hidup demi memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Pada dasarnya, hidup adalah tentang pertumbuhan dan perubahan. Hidup tidak statis, namun bergerak dinamis. Hidup bukan soal tujuan. Hidup juga bukan tentang menjawab pertanyaan besar dan kemudian semuanya selesai. Kamu tidak akan pernah tahu hidup akan seperti apa. Kamu juga tidak pernah tahu gambaran lengkap di mana kamu berada atau kemana dirimu di masa depan. Inilah keindahan dari hidup dan membuatnya sangat menyenangkan. Coba bayangkan, apabila kamu sudah tahu hidup kamu seperti apa di masa depan, tentunya hidup jadi tidak menarik lagi untuk dijalani. Kamu berhak untuk menuntukkan hidup apa yang kamu inginkan dan menjalani apa yang penting bagi dirimu sendiri. Langkah awal untuk mendesain ulang hidupmu adalah mengetahui di mana kamu berada. Hal ini ibaratnya kamu ingin mengunjungi sebuah tempat. Kamu tidak hanya butuh tujuan dan peta, tapi kamu juga harus tahu kamu ada di mana. Ada empat area yang penting yaitu health, work, play, dan love. Health berisi tentang kesehatan fisik, emosional, dan juga mental. Work berisi pekerjaan yang dibayar atau kegiatan yang kamu lakukan dengan sukarela. Play berisi aktivitas yang kamu lakukan untuk bersenang-senang. Terakhir ada love, berisi hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai, misalnya pasangan, orang tua, anak, teman, dan mungkin juga hewan peliharaan. Tujuan utamanya adalah mencari keseimbangan antara empat area penting ini. Tentu saja, setiap orang punya prioritas keseimbangan yang berbeda. Mungkin bagi orang yang masih berusia muda, mereka memberikan poin lebih penting pada play. Sedangkan pada orang yang berusia lanjut, mereka memberikan poin lebih penting pada health. Namun, empat hal ini penting bagi dirimu sendiri. Ingat istilah work hard, play hard. Ini adalah tentang keseimbangan. Jika kamu sudah melakukan penilaian di mana kamu sekarang, maka kamu perlu memiliki mindset seperti pemula. Ini merupakan perspektif yang bagus untuk dimiliki setiap kali kamu menghadapi keputusan yang mengubah hidup, seperti karir mana yang harus dipilih. Hal ini akan membantu kamu menemukan arah yang benar. Mungkin kamu bisa memulainya dengan mengajukan diri menjadi tenaga sukarela atau tenaga magang untuk mengetahui apa sebenarnya pekerjaan yang kamu impikan. Metodo ini akan mengurangi resiko kamu menyesali pilihan tersebut di kemudian hari. Kedua, membuat kompas kehidupan. Tadi kita sudah membahas untuk tahu dulu di mana kamu berada. Nah, setelah sudah tahu, maka kamu perlu kompas sebagai panduan untuk menuju hidup yang kamu inginkan. Ada dua panduan yang bisa kamu gunakan, yaitu work view dan life view. Work view merupakan filosofi kamu tentang pekerjaan dan apa artinya bagi dirimu. Setiap orang memiliki definisi mereka sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang baik dan seberapa penting uang dan dampak sosial terhadap kepuasan kerja. Kamu mungkin berpikir, kalau pekerjaan yang baik artinya kamu menghasilkan uang yang cukup untuk membayar tagihan dan foya-foya di akhir pekan. Sedangkan, life view merupakan filosofi kamu tentang kehidupan. Hal ini berarti perspektif dan nilai diri bagaimana hidup seharusnya dijalani. Misalnya, apa yang kamu anggap baik dan buruk? Apa makna dari hidup? Apa yang membuat hidup seseorang bernilai? Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara work view dan life view. Karena tanpa adanya hal tersebut, maka kamu mungkin saja merasa tidak bahagia, cepat, atau lambat. Ketiga, membuat rencana hidup. Apakah kamu pernah menyesal atas pilihan yang kamu ambil di masa lalu? Jika saja waktu itu kamu membuat pilihan berbeda, maka hari ini mungkin saja lebih baik. Namun perlu kamu sadari, tidak ada pilihan satu-satunya yang akan mengarahkan kita ke hidup yang sempurna. Dalam hidup, kita pasti akan dihadapkan oleh banyak pilihan. Itulah kenapa kamu perlu mendesain hidupmu dan membuat skenario dari beberapa hidup yang mungkin kamu jalani di masa depan. Ada contoh yang menarik. Chung merupakan mahasiswa yang sudah lulus dari universitas. Saat itu, dirinya mendapat tawaran magang dari empat perusahaan yang berbeda. Tiga di antaranya merupakan perusahaan yang memang sudah diincar oleh Chung. Namun sebenarnya, dirinya tidak pernah menyangka tiga pilihan ini ada di depan matanya. Di awal, Chung merasa tekanan yang besar untuk memilih jalan terbaik. Tentu saja hal ini pasti akan berpengaruh besar pada karir dan hidupnya di masa depan. Namun, Chung tiba-tiba sadar, tidak ada yang melarang dia untuk menjalani semua tawaran tersebut satu persatu. Dan itulah yang dia lakukan. Ketika dirinya mulai menjalani magang di perusahaan pertama, Chung sempat bercerita hal tersebut dengan temannya. Dari diskusi tersebut, dia baru sadar kalau dirinya punya dorongan untuk membantu orang lain dalam pilihan karir yang akan mereka ambil. Pada akhirnya, Chung memutuskan untuk tidak melanjutkan magang lagi di perusahaan lain dan melanjutkan studi tentang konseling karir di program Paskasarjana. Itulah indahnya sebuah kehidupan. Kita tidak tahu kemana kita akan berada di masa depan. Oleh karena itu, Bill menyarankan kita untuk membuat skenario dari tiga jalan yang akan kita tempuh di masa depan. Jangan kategorikan pilihan tersebut dari yang terbaik hingga yang terburuk. Melainkan, kamu harus bersedia membuka pikiran dan melihat tiga jalan tersebut sama pentingnya dan mungkin untuk kamu jalani di masa depan. Rencana pertama seharusnya berisi hal yang sudah kamu lakukan. Pada dasarnya, bayangkan hidupmu akan seperti apa di masa depan atau jika kamu butuh perubahan, pertimbangkan rencana lain dan membuat hal tersebut sebagai prioritas tujuan hidup. Rencana kedua seharusnya berisi hal apa saja yang kamu lakukan jika tujuan hidup pertama kamu tiba-tiba menghilang. Ini adalah rencana darurat kamu jika misalnya kamu tiba-tiba berhenti mengasuhkan uang dari tujuan hidup pertamamu. Terakhir adalah rencana ketiga yang seharusnya dikaitkan dengan hal apa yang kamu lakukan ketika uang dan penilaian orang lain tidak lagi relevan. Kamu melakukan hal tersebut ya karena kamu memang menyukainya. Kamu berhak menentukan hidupmu ingin seperti apa. Cari tahu dulu di mana kamu berada, apa yang menurutmu penting dalam hidup dan jangan takut untuk berubah. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.